Intro Baik selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian Hari ini kita akan sedikit diskusi tentang rahasia ini Sebenarnya rahasia tidak boleh diskusiin Tapi hari ini saya dipaksa untuk menceritakan rahasianya apa Supaya otak tetap prima di usia tua Jadi otak prima itu hubungannya dengan kondisi kognisi Apa yang dimaksud dengan kognisi Kognisi itu adalah kemampuan untuk eksekutif Bahasa, visuospasial, dan memori Kalau yang eksekutif itu artinya Kemampuan untuk mengambil keputusan Mempertimbangkan mana buruk, mana baik Nah itu eksekutif Visuospasial itu kemampuan untuk mengikuti petunjuk misalnya Terus dia mengenali benda-benda sekitarnya Kalau bahasa dan memori sudah mudah dipahamin Jadi ada empat fungsi kognisi yang akan bisa terganggu di dalam penurunan fungsi otak Slide Nah sedangkan usia tua itu sendiri Sebenarnya normal bahwa otak akan berubah sesuai dengan usianya Jadi normal Ada yang meningkat misalnya wisdom Expertise itu meningkat Jadi keahlianya meningkat, skillnya meningkat Kebijaksanaannya meningkat Terus ada yang menurun tapi normal Misalnya speed processing Jadi berpikirnya agak lama Tapi tepat gitu Dia tidak bingung, tidak mengalami kebingungan untuk menentukan sesuatu Keputusan Terus rememberingnya agak lama Tapi masih mengingat Jadi misalnya dia Oke dia sesekali lupa taruh kunci di mana Tapi dikasih waktu sedikit Dia bisa mengingat kembali Itu dalam kadar normal artinya Slide Nah ada yang kita kenal dengan demensia Apa itu demensia? Itu berarti ada gangguan Gangguan di kognisi Tapi bukan cuma satu Biasanya lebih dari satu Jadi kalau dua aja Karena tadi kan ada empat Ada eksekutif Visual spatial Remembering dan bahasa Kalau ada dua dari empat itu Artinya sudah demensia Dan harus sudah mengganggu Kehidupan sehari-hari Nah ini biasanya tidak sesuai dengan Penuaan yang normal Penyebabnya banyak Tapi paling banyak Karena memang kerusakan di sel otak Dan sifatnya akan terus bertambah parah Nah ini disebut demensia Slide Ada empat Yang menjadi Sebenarnya ini Demensia itu ada dibagi dua Ini yang primer Saya sebut primer itu artinya Tidak diketahui Arti yang tidak diketahui adalah Kita akan mengalami Sesuai dengan usia Jadi paling banyak Alzheimer Nomor satu Itu Nomor dua Lewi body demensia Nomor tiganya Sebenarnya nomor dua itu Vaskuler Yang paling bawah vaskuler Terus ada FDD itu Pronto temporal demensia Kemudian Parkinson Ya Parkinson itu Salah satu gejalanya itu demensia Sebenarnya dia ya Slide Nah terus bagaimana Kita tahu Untuk tahu Kita ini Kena demensia atau enggak Ada caranya Caranya itu dengan Melakukan tes Penilaian MOCA Jadi Montreal Cognitive Assessment Ini yang Kalau kita Lihat Si Presiden Trump Di Amerika itu Nilainya 30 Untuk MOCA ini Kognisinya 30 Maksimal Nilai MOCA ini 30 Jadi dia tuh maksimal sekali Presiden Trump ya Nah ini Apa saja yang dinilai Itu banyak Jadi dari Memori singkat Memori jangka pendek Bahasa Semua dinilai dari MOCA ini Apa saja sih sebenarnya Penilaian di MOCA itu Kita lihat Slide Nah ini Misalnya nomor 1 Soal-soalnya seperti ini Kira-kira Nomor 1 Mengikuti pola Garis dan huruf Gitu ya 1 Terus A Terus 2 Terus B Terus saja diikuti Kita terus Mencoba menebak Polanya kemana Terus Gambarnya Meniru gambar Gambar kubus Kemudian Kita disuruh Menyebutkan Nama-nama hewan Gitu Apa saja ini hewannya Gitu ya Ada Singa Singa Badak Terus yang Yang paling bawah Kita lihat Ada Mengingat ya Memori Jadi kita disuruh Hafalkan Kemudian Dikasih dua kali Kesempatan Nah Tapi setelah Selain ini masih ada Di bawahnya lagi Sebenarnya masih panjang lagi Cuma ini sebagian yang Saya tampilkan disini Slide Nah Selain yang primer tadi Primer itu yang tidak diketahui Dan Sampai sekarang tidak ada obatnya Itu Kita ada yang sekunder demensia Nah ini yang bisa diobati Apa saja Contohnya Gangguan tiroid Itu bisa menyebabkan Demensia Kelupaan Terus Orang yang ngorok Terus ya Misalnya kegemukan Dia ngorok Untreated sleep Apno Itu bisa Menyebabkan Gangguan memori Obat-obat tertentu Terus Alkohol Depresi Kecemasan Itu bisa Semua mengganggu Kognisi Jadi Penderitanya Seakan-akan Mengalami demensia Padahal Ada Penyebab Lain yang Bisa diobati Oke Slide Nah demensia itu sendiri Jalannya seperti ini Dia akan Terus Akan turun Begitu dia dimulai Dia akan turun Yang kita bisa Atasi yang mild Begitu sudah sampai moderate Sivir dan terminal Ini Tinggal menunggu waktu saja Jadi Waktunya Antar Antar step itu Biasanya 2 sampai 3 tahun Sedangkan yang mild itu Yang Pasiennya masih Benar-benar sadar bahwa Dia Dia sudah terganggu Jadi Wah saya mulai Ada lupa-lupa Dia terganggu disana Sedangkan yang moderate Sivir dan terminal Ini sudah Dia gak sadar bahwa Dia Mengalami demensia Slide Nah ini kita sedikit Bahas tentang Yang paling banyak Diderita di dunia ini Alzheimer ya Alzheimer itu Paling Banyak Disana itu Kalau kita lihat City scan Di city scan Jadi pemeriksaan yang bisa itu City scan Tapi City scan itu Hanya untuk Menyingkirkan penyakit Yang bisa diobati Jadi Kita hanya Menyingkirkan penyakit-penyakit lain Tidak mendiagnosis Alzheimer Alzheimer sendiri Kita diagnosisnya dengan Pemeriksaan Skor Kayak tadi Muka tadi ya Nah Kalau kita lihat Di city scan itu Terjadi pelebaran Nah itu Kalau kita lihat Ventricle nya Ini saya gak bisa nunjuk Sebabnya Karena pakai komputer Orang lain ini Abisnya Ini ada ventricle Ventricle nya yang sebelah kanan Itu melebar Nah itu Artinya otaknya menciut Dia menciut Kenapa menciut Karena otaknya Mengecil Ada kerusakan Lama-lama dia Mengecil-mengecil Setiap Kerusakan itu Terjadi perubahan kognisi Yang normalnya sebelah kiri Yang kiri normal semua Kita lihat ya Nah ini sifatnya progresif Terus aja bertambah Slide Apa yang terjadi sebenarnya Sebenarnya itu Kita lihat ya Brain nya string Jadi Menciut Terus terjadi kematian Sel otak Kurangan jaringan Hilang Terus terbentuk Plak Kenapa bisa terbentuk Plak-plak ini Terbentuk karena Gangguan Pembuangan kotoran Di otak Nah Jadi penumpukan Kotoran ini Kemudian Menjadi kayak Benang kusut Nah itu Yang akhirnya Secara Tidak langsung Dia Membuat Lingkaran setan Yang akan terus Memperparah Memperparah Kondisi Alzheimer Slide Ada juga Yang terjadi Biasanya kan Alzheimer itu Di atas 60 Nah ini ada juga Yang terjadi Pada younger onset Pada usia 40 Sudah mulai 40-50 Tapi ini sedikit Sekali Dari semua Kalau demensia itu Ada 60-80% Itu Alzheimer Yang tua Cuma Cuma 4% Dari 60% Tadi Yang menyerang Usia-usia muda Slide Ini Ada tanda-tanda Untuk Alzheimer Untuk Alzheimer Ada 10% Tapi Secara umum Tadi Hubungannya Yang mudah Dengan Dengan 4 Fungsi kognisi Jadi gangguan Memori Gangguan Eksekutif Gangguan Bahasa Dan gangguan Visual Spasial Ada gangguan Memori Yang mengganggu Aktivitas Lupa waktu Lupa tempat Lupa menaruh Benda Lupa tempat Lakhir mobil Lupa Dia bawa mobil Atau tidak Susah Untuk melakukan Tugas-tugas Yang biasanya Dia bisa Tiba-tiba Jadi gak bisa Misalnya Melakukan Kancing baju Sendiri Itu gak bisa Dia lupa Caranya Ngikat tali sepatu Dia lupa caranya Slide Terus Dia bingung Untuk menyelesaikan Masalah Dia bingung Sendiri Ngambil putusan Gak bisa Terus Lama-lama Dia jadi Paranoid Bisa Kecemasan Dia mulai Kehilangan motivasi Depresi Menyendiri Lama-lama Terus Makin Memperparah Semua Tambah buruk Tambah buruk Slide Nah sekarang Untuk Mencegah Semua demensia Itu Kita harus Mengetahui dulu Faktor resiko Ada faktor resiko Yang bisa diubah Ada faktor resiko Yang tidak bisa diubah Nah sekarang Saya kasih tau dulu Yang tidak bisa diubah Ini semua kita Semua manusia Akan ngadepin Jadi Tua Itu faktor resiko Kita gak bisa Nolak Jadi kalau gak Mau kena demensia Ya jangan tua Nah tapi kan gak mungkin Jadi Faktor resiko Salah satu Usia Faktor resiko kedua Riwayat keluarga Jadi Kalau ada keluarga Yang pernah Kena Alzheimer Demensia Berarti Bapak Ibu Punya resiko Lebih besar Untuk terkena Demensia juga Slide Terus ada Ras Untuk kita Ras Di Indonesia ini Termasuk Ras Asia Ras Pasifik Islander Jadi Kita ini sebenarnya Sudah paling kecil Resikonya Cuma 8,4% Dibandingkan Orang-orang Afrika Itu lebih besar Resikonya Bisa sampai 13% Nah Satu lagi Resiko yang kita Tidak bisa pilih Itu Jadi Jadi seorang wanita Nah itu wanita itu Memiliki resiko Lebih besar Dibanding Laki-laki Slide Nah Sekarang kita masuk Ke resiko-resiko Yang bisa diubah Yang paling sering itu Cedera kepala Jadi Cedera kepala itu Meningkatkan resiko Sampai 2-3 kali Bisa ada yang 4 4 kali lipat Resikonya bisa kena jadi Kepikunan Begitu tua Nah itu Resikonya gak langsung Jadi bukan Cedera kepala Sekarang kemudian Setelah sembuh 2 bulan kemudian Jadi demensi Bukan Bukan begitu Tapi mungkin Bisa beberapa tahun lagi Bisa 10 tahun 15 tahun kemudian Dia punya resiko Apalagi kalau Cedera kepalanya Berulang Contohnya pada Atlet tinju Nah itu sering dipukul Kepalanya Atau atlet judo Yang sering dibanting Kepalanya sering terbentur Lantai Nah itu Dia punya resiko Untuk mengalami Kepikunan Begitu tuanya Nah ini Yang lain Yang bisa diubah Contohnya Merokok Itu kita bisa berhentiin Kegemukan Kita bisa berhentiin Jadi kalau Kegemukan Merokok Itu Gangguan pendengaran Itu Sebenarnya kalau kita bisa Atasi Resiko kita akan turun Ya Kayak Kalau kita gak bisa mendengar Gangguan pendengaran Berarti kita akan Terisolasi Dengan sekitar Kalau terisolasi Fungsi kognisi kita Otomatis akan turun Nah ini ada Lifelong single person Itu Tidak menikah Sebenarnya bukan menikahnya Yang penting Tapi Tinggal dengan seseorang Yang bisa diajak Berpartner Jadi partner Kalau misalnya Tinggal serumah Tapi Menikah Tapi kemudian Sehari-hari juga Membuat depresi Depresi itu sendiri Akan meningkatkan Resiko Demensia Jadi Kalau misalnya Bisa tinggal Walaupun tidak menikah Tapi ada teman Yang menemani dia Sampai tua Akur Itu lebih baik Terus Low education Jadi Banyak Penting Edukasi itu penting Jadi semakin tinggi Semakin bagus Diet juga Mempengaruhi Jadi makanan yang Tinggi sayur Hijau Itu lebih baik Daripada yang Lemak Susu Kemudian Low engagement In leisure time Ini artinya Perlu senang-senang Perlu liburan Jadi Ini hubungan Lebih ke depresi Jadi kalau Tidak Kalau jarang Liburan Itu Menurut penelitiannya Di tahun 2018 Itu Resiko Demensianya Lebih tinggi Tapi Bukan cuma liburan Jadi bukan Ada orang yang memang Senang kerja Senang kerja itu Misalnya Wokaholic itu Dia gak apa-apa Karena dia tidak merasa Depresi dengan bekerja Tapi misalnya Wokaholic Kita paksa libur Dia kemudian Selama liburnya Dia Depresi gitu Nah itu Juga tidak ada Manfaat liburan Jadi liburan itu Memang dia harus Ada high engagement Dia pengen liburan Dia harus Menikmati Dan Liburan bukan Liburan harus Jalan-jalan Apalagi Covid ini Bukan Tapi misalnya Bertemu teman Gitu ya Atau Ngobrol Di zoom Dengan virtual Dengan teman Atau Pergi ke Tempat ibadah Jadi Meditasi Nah itu Termasuk dalam Leisure time Slide Terus yang lain Resiko Kardiofaskuler Jadi Tensi harus diatur Kalau stroke Dihindari Diabetes Dijaga Gula daranya Slide Nah ini tadi Sebilangnya Terapi Jadi Terapinya ada gak Sebenarnya Untuk Supaya otak Selalu prima Gak ada ya Jadi Untuk yang primer Tidak ada Yang ada saat ini Misalnya yang di pasaran Ada Aricep Exelon Memantin itu Hanya mengobati Simptom Gejala Gejala saja Jadi Fungsinya Supaya orang yang Menjaga kita Merawat itu Bisa Lebih mudah Hidupnya Karena kita harus Pahami Saat Seorang pasien Demensia Bukan cuma dia Yang meneritabang Mungkin dia sendiri Tidak menyadari Bahwa dia Mengalami demensia Tapi Perawat Yang Sekitar dia Yang merawat Orang-orang Sekitar dia Itu yang Mengalami Bebannya Jadi yang bisa Diterapi adalah Yang secondary Demensia Nah ini sesuai Penyebabnya Untuk bidang saya Itu ada Dua yang paling sering Ada SDH Kronis Yaitu Perdarahan di otak Biasanya pada Usia-usia tua Itu Kepala kita itu Tidak boleh terbentur Sama sekali Satu saja Guncangan ringan Kita bisa menimbulkan Perdarahan di otak Gejalanya tidak langsung Jadi Benturannya hari ini Mungkin gejalanya Dua minggu lagi Jadi dia bahkan Pasiennya lupa Bahwa Oh iya Ada benturan Benturannya itu ringan Misalnya Pena jatuh Di lantai Dari meja Terus dipungut Begitu berdiri Kepalanya terbentur Meja Cuma seringan itu saja Nah itu Dua minggu kemudian Bisa terjadi perdarahan Atau Satu lagi Normo pressure Hydrocephalus Ini NPH Itu juga Mirip-mirip Alzheimer Awal gejalanya Tapi ini bisa diobati Dengan operasi Pasiennya akan kembali Seperti semula Slide Ini ya Ini rahasianya sebenarnya Rahasia otak Tetap prima ya Use it Or lose it Jadi Kita harus asah terus Kayak pisau Harus di asah Kalau enggak Dia akan berkarat Tidak bisa dipakai lagi Ini rahasianya Akhirnya saya sampai Ke rahasia ini Slide Nah Beberapa penelitian Yang sekarang Sedang berjalan ya Nah ini masih Hasilnya Masih 50-50 Belum Bisa Diterapkan Secara umum Yang terakhir Surgery itu Pemberdahan Baru masuk fase 3 Dengan Slide Dengan dipasang Alat Ini Namanya DBS Deep Brain Stimulation Jadi Dengan pasang Alat ini Ada Baterenya Ada Remote controlnya Terus Dipasang Listrik Kedalam otak langsung Nah ini Masuk fase 3 Fase 3 itu Artinya Penelitiannya Sudah Mencapai Kesimpulan Bahwa DBS ini Bermanfaat Nah sekarang Mau dilihat Efek sampingnya Sekarang lagi Menunggu Rekrut Sampai 3.000 pasien 3.000 kasus Nah sedang berjalan Mungkin selesai Tahun 2022 Atau 2023 Target mereka Ini di luar negeri Cuma memang Sampai sekarang Yang Manfaat dirasakan Adalah Untuk memori Jangka Singkatnya Yang Jangka pendeknya Itu Membaik Penyakitnya sendiri Tidak membaik Penyakitnya Akan terus berjalan Sehingga Saat Penyakitnya Bertambah parah Mungkin kita harus Meningkatkan Foltase Jadi Alat ini Memiliki Foltase Frekuensi Yang bisa Diubah-ubah Kayak radio Didukung oleh Baterai Satu Baterainya Bisa Dicas Jadi Saat ini Fase 3 Ini mungkin Jadi Harapan Untuk Alzheimer Slide Nah ini Ya Nah saya secara umum General rule What's good for the heart Is good for the brain Jadi Kalau kita Kasih apa yang bagus Buat otak Ya Otomatis Untuk ke jantung Juga bagus Ya Mungkin yang berbeda Adalah Ada latihan-latihan Memory Yang Harus ditambahkan Ya Untuk melatih Elastis Fungsi Kognisinya Slide Ini ya Ini sebenarnya Secara umum Adalah Untuk Kesehatan jantung juga Tercuali Itu ya Berteman Itu Olahraga Olahraga Itu sebenarnya Bukan cuma Olahraga Jalan aja Tapi juga Sesekali Perlu olahraga Yang Memiliki Beban Ditambah Resistance Training Kemudian Tambah lagi Kayak Olahraga Pikiran Misalnya Kayak Sudoku Catur Main Bridge Itu Bagus Sangat baik Untuk Mengurangi Resiko Demensia Set Ya Terima kasih Baik Sekarang Boleh kita mulai Sesi Tanya jawab Untuk kedua narasumber Dengan dokter Minorman Dan juga Dengan Mbak Nanika Saya pilihkan dulu Untuk beberapa Pertanyaan Mungkin Untuk yang pertama Mungkin boleh Berikan dokter Minorman dulu Ya dok Baik Dok Mungkin boleh Diterangkan kembali Masih banyak Yang bingung Bedanya Demensia Alzheimer Sama yang mungkin Hanya lupa Lupa Yang Cuma Lupanya Bukan karena Penyakit Mungkin boleh Dibedakan Seperti apa Mungkin dok Untuk para Pertanyaan Oke Kalau Perbedaannya Kalau demensia Itu Penyakit secara Umumnya Jadi dia Adalah Sekumpulan Gejala Yang mengganggu Kognisi Kognisi tadi Yang empat tadi Jadi kalau sudah Terganggu dua Dari empat Disebut demensia Nah Alzheimer itu Adalah bagian Dari demensia Dan dia adalah Penyebabnya Tadi terbentuk Alpha Amiloid Body Di otak Karena otaknya Itu tidak bisa Membuang kotoran Yang kemudian Akan Progresif Sifatnya Progresif Itu Alzheimer Sedangkan yang pikun-pikun Biasa Mungkin yang ringan Mungkin tidak Sampai Empat Dari Dari Dua Dari empat Fungsi kognisi Tadi Jadi memang Secara Umum Tadi saya Di awal Sudah kita Baca bareng Bahwa Penuaan itu Otomatis akan Mengurangi Speed of processing Mengurangi Memori Tapi Tidak sampai Mengganggu Fungsi Kehidupan Sehari-hari Baik Dok Soalnya tadi Masih ada yang Bertanya Dok Perbedaannya Jadi saya Uang kembali Supaya lebih Menjelaskan Kembali ke peserta Nah dok Untuk Tadi terkait Dengan Pemeriksaannya Juga ya dok Kalau mungkin Pemeriksaan itu Sebenarnya Baiknya Dilakukan Untuk Mencegah Pikun Ataupun Tadi Jendensi Ataupun Alzheimer Baiknya Sebenarnya Dilakukan Usia Berapa Untuk Mencegah Lebih Dini Oke Kalau Alzheimer Itu yang Paling Banyak Tadi Itu kan Di atas 60 tahun Ya mungkin Kalau 60 tahun Setahun Sekali Kita Baik Mereksakan Otak Dan Fungsi Untuk Pemeriksaan Otak Itu Sendiri Untuk Menyingkirkan Kemungkinan Menyebab Demensi Yang bisa Diobati Kalau yang Masih muda Mungkin Kalau misalnya Yang tadi Kalau Hanya Lupa-lupa Pikun-pikun Sebenarnya Sebenarnya Baiknya Pencegahan Ini Mulai Dilakukan Umur Berapa Pemeriksaannya Pemeriksaan Untuk Demensi Itu Tidak Ada Memang Karena Masalahnya Tidak Ada Jadi Yang Ada Hanya Menyingkirkan Penyebab Demensi Yang bisa Diobati Nah Misalnya Di umur 40 Dia mulai Pelupa Kita harus Cari Penyebabnya Apa Nah Itu Diperiksa Mulai Dari MRI Otak Periksa Lab Tiroid Fungsi Apa B12 nya Itu Diperiksa Semua Masalahnya Memang Sampai Saat Ini Kita Tidak Bisa Pemeriksaan Penunjang Itu Belum Ada Yang Bisa Mengetahui Ini Sudah Kena Demensia Atau Belum Ada Kayak PET scan Bisa Tapi Belum Menjadi Pilihan Pertama Jadi Belum Rekomendasi Wajib Bahwa Kita PET scan PET scan Itu Lebih Untuk Membedakan Ini Alzheimer Atau Demensia Yang Lain Jadi Pasiennya Sudah Kita Diagnosis Dulu Demensia Kemudian Kita Pengen Tau Alzheimer Atau Tidak Nah Itu Dengan PET scan Itu Bisa Tapi Kalau Misalnya Kita Pengen Tau Jangan Ada Resiko Masalahnya Karena Belum Ada Pemeriksaan Itu Saya Tidak Bisa Bilang Ada Pemeriksaannya Tidak Ada Baik Berarti Kalau Misalnya Masih muda Terus Misalnya Sekitar Usia 30 Begitu Dia Sudah Mulai Lupa Lupa Yang Ringan Tapi Boleh Ya Dok Untuk Memantau Jalanya Supaya Lebih Dilakukan Pencegahan Boleh Ya Dok Sangat Boleh Jadi Mulai Dari Umur 30 Itu Bagusnya Sekali Jadi Periksa Otak Di MRI Otak Itu Sekali Jadi Kita Ketahuan Karena Kecuali Demensia Ada Penyakit Otak Lain Yang Pengen Kita Cegah Juga Kalau Kita Baca Selebriti Kayak Agung Hercules Masih Muda Dia Tidak Ketahuan Bahwa Ada Tumur Otak Andai Dia Bisa Ketahuan Lebih Dini Mungkin Tidak Berakhir Dengan Tragis Ya Dok Kalau Yang Kita Tau Biasanya Masyarakat Yang Tinggal Di Perkotaan Ini Stress Cukup Tinggi Ya Dok Kadang-kadang Berangkat Kerja Aja Udah Mulai Stress Di Jalan Macam Nah Untuk Tingkat Stress Sendiri Apakah Juga Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tadi Demensia Dan Juga Tikun-tikun Yang Mungkin Masih Terusnya Miles Berpengaruh Stres 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 Jelas Pasti Gak Bisa Gak Boleh Jadi Stres Itu Memperberat Resiko Demensia Jangan Stres Berapa Persen Mungkin Berapa Persen Mungkin Tingkatnya Untuk Stres Sendiri Berpengaruh Resikonya Bisa Naik Sampai Dua Sampai Tiga Kali Baik Berarti Jangan Stres Stres Tadi Dibilang Kalau Nonton Webinar Itu Juga Mempengaruhi Supaya Fungsi Kognitif Kita Lebih Baik Jadi Para Peserta Webinar Pagi Hari Pastinya Diharapkan Tingkat Stress Atau Alzheimer Menurun Karena Sering Nonton Webinar Juga Baik Mungkin Tadi Juga Boleh Dibantu Dijelaskan Sedikit Yang bedanya Tadi Ada Mal Ada Moderate Sifir Sama Terminal Juga Nah Itu Gejalanya Sendiri Secara Mungkin Yang bisa Kita Lihat Kalau Kita Sendiri Kadang-kadang Nggak Ngerasa Kalau Kita Sudah Mengalami Mungkin Kalau Dari Pihak Keluarga Sudah Bisa Bantu Untuk Mengenali Gejalanya Mungkin Dari Yang Mal Bisa Kemodrate Sifir Terminal Itu Seperti Apa Mungkin Dari Keluarga Yang mudah Yang mudah Kalau saya Presa pasien Yang mudah Kayak gini Tapi Biasanya Sudah Agak Sore Coba Ingat Pagi Tadi Makan Apa Kalau Kita Masih Ingat Berarti Masih Aman Kalau Yang Mal Itu Dia Sudah Mulai Nggak Ingat Pagi Tadi Makan Apa Dia Lupa Terus Yang Mal Itu Memang Kan Tadi Saya Bilang Kalau Mal Itu Penderitanya Sudah Terganggu Sendiri Dia Bahkan Kalau Kemal Dia Lupa Tarok Mobil Dimana Itu Tapi Dia Sadar Bahwa Dia Lupa Itu Mal Sisanya Yang Berat Yang Sudah Mulai Lupa Bahasa Misalnya Dia Biasa Sebenarnya Dia Orang Jawa Barat Biasa Berbahasa Sunda Mada Language Kemudian Dia Tiba-tiba Tidak Bisa Bahasa Indonesia Nah Itu Sudah Mulai Moderate Dia Bisa Komunikasi Tapi Sulit Sekali Berkata Dengan Bahasa Indonesia Terus Kemudian Berakhir Bisa Misalnya Saya Bilang Lupa Cara Ikat Sepatu Lupa Cara Ngancingin Baju Tidak Bisa Itu Mulai Berat Sekali Lupa Namanya Setiri Bisa Itu Yang Berat Tapi Yang Paling Mudah Yang Awal Kalau Kita Lupa Sudah Mulai Lupa Tadi Pagi Saya Makan Apa Itu Sudah Lupa Lebih Baik Diperiksa Langsung Baik Nah Kalau Mungkin Secara Genetik Kalau Misalnya Ada Yang Orang Tuanya Mengalami Alzheimer Dan Demensia Seberapa Besar Persentase Si Anak Ini Kemungkinan Atau Keturunannya Mengalami Kejadian Yang Bukan Cuma Orang Tua Jadi Saudara Juga Misalnya Orang Tuanya Enggak Tapi Saudaranya Alzheimer Dia Punya Resiko Empat Kali Lipat Dibanding Orang Normal Empat Kali Resikonya Ya Dok Ya Jadi Lebih Sekali Berarti Kita Harus Tahu Juga Mungkin Di Sila-sila Keluarga Yang Tidak Secara Langsung Kita Bisa Bertanya Ya Dok Kalau Mungkin Ada Kejadian Seperti Itu Supaya Kita Makan Pencegahan Ini Juga Bisa Ya Dok Maksudnya Kalau Misalnya Tadi Kan Dari Orang Tuanya Langsung Tidak Ada Alzheimer Dok Tapi Mungkin Dari Keluarga Yang Lain Tapi Masih Saudara Bisa Kemungkinan Ada Resiko Seperti Itu Ya Dok Saudara Kandung Saudara Kandung Ya Misalnya Anggap Misalnya Saya Sudah 50 Punya Saudara Saudara Saya Umurnya 60 Dia Kena Alzheimer Berarti Saya Harus Siap Saya Bisa Kena Artinya Baik Dok Ini Juga Ada Pertanyaan Dok Kalau Misalnya Mau Melakukan Kayak Tes Tadi Seperti Moka Itu Baiknya Dilakukannya Dengan Dokter Atau Psikolog Atau Bagaimana Mungkin Dokter Boleh Bantu Oh Pemeriksaan Itu Bisa Bisa Ke Dokter Saraf Dokter Psikiater Itu Bisa Dilakukan Di Rumah Sakit Biasanya Baik Nah Dok Ini Juga Ada Yang Bertanya Kalau Misalnya Orang Yang Suka Mengulang Cerita Secara Tidak Sadar Hal Yang Sama Itu Apakah Digolongkan Dengan Demeksi Orang Yang Suka Apa Tadi Yang Suka Mengulang Cerita Dok Kadang-kadang Ada Yang Suka Mengulang Cerita Kadang-kadang Dia Tidak Sadar Kalau Dia Sudah Mengulang Cerita Itu Beberapa Kali Apakah Sudah Mulai Tanda Tanda Ya Dok Enggak Kalau Pertanyaannya Apakah Dia Sadar Enggak Dia Mengulang Gitu Pertanyaan Seperti Itu Apakah Perilaku Dia Itu Mengganggu Enggak Kehidupan Sehari-harinya Kehidupan Sosial Maupun Kehidupan Sehari-hari Dia Kalau Mengganggu Ya Bisa Jadi Termasuk Salah Satu Gangguan Demensia Tapi Demensia Tadi Gangguannya Kognisi Kognisi Tadi Ada Empat Tadi Kalau Cuma Mengulang Cerita Berarti Dia Memorinya Bagus Tapi Apakah Dia Tidak Melakukan Dengan Sadar Atau Tidak Itu Aja Kayaknya Bukan Termasuk Demensia Baik Dokter Nah Ini Kalau Untuk Yang Masih Mudah Caranya Bagaimana Supaya Punya Ingatan Yang Jangan Panjang Dan Supaya Mencegah Mungkin Terjadinya Mungkin Punya Ingatan Intinya Dia Bisa Dibenarkan Jangan Panjang Tetap Terima Nanti Seperti Apa Itu Tadi Sesuai Kata Wanita Tadi Tetap Aktif Harus Tetap Aktif Kuncinya Cuma Itu Sebenarnya Tetap Aktif Kalau Bisa Penekanan Saya Yang kedua Tetap Bahagia Harus Bahagia Jadi Jangan Lupa Liburan Tetap Aktif Terus Cari Tantangan Ada Tantangan Jadi Jangan Monoton Monoton Contohnya Begini Maaf Kalau Misalnya Pegawai Kantoran Datang Duduk Di Meja Ngerjain Misalnya Pembukuan Kemudian Selesai Pulang Lakukan Itu Setiap Hari Otaknya Otomatis Menciut Sendiri Walaupun Masih Muda Jadi Harus Ada Tantangan Ada Pekerjaan Yang Resikonya Lebih Rendah Menderita Demensia Contohnya Pengacara Ya Pokoknya Yang Rumit Rumit Mungkin Jadi Manager Itu Rumit Itu Lebih Kecil Resikonya Itu Bisa Sekaligus Mengurangi Resiko Demensia Di Usia Lanjut Tapi Kalau Misalnya Kerjanya Cuman Petani Misalnya Dia Cuman Datang Nyangkul Pulang Datang Nyangkul Pulang Itu Resikonya Jauh Lebih Besar Jadi Kalau Masih Muda Dari Muda Carilah Pekerjaan Yang Tinggi Kalau Jadi Polisi Jangan Polisi Yang Cuma Di Kantor Tapi Harus Tingkatnya Tinggi Yang Semakin Tinggi Prestasinya Resiko Demensian Makin Rendah Semakin Tinggi Edukasi Makin Rendah Makin Tinggi Aktif Setiap Hari Makin Rendah Demensianya Baik Jadi Intinya Melakukan Hal-hal Yang Mungkin Di Luar Aktifitas Rutin Begitu Ya Dok Ya Juga Tadi Aktif Begitu Ya Dok Betul Berteman Jangan lupa Berteman Ya Kaitannya Dengan Sosialisasi Supaya Tetap Ada Laman Bicara Untuk Ini Ya Dok Ya Betul Harus Baik Nah Dokter Pinorman Mungkin Kalau Terapinya Sendiri Dok Bagi Yang Disini Sudah Sudah Ada Keluarganya Ataupun Saudaranya Yang Sudah Kena Alzheimer Ataupun Demensia Sebagai Pihak Keluarga Mungkin Bisa Dilakukan Apa Dok Terapinya Bikin Terapi Ya Paling Banyak Memang Terapinya Gejala Aja Jadi Memang Paling Sering Pasien Dengan Gangguan Demensia Ini Dia Depresi Ya Karena Dia Kadang Merasa Curiga Ini Keluarga Saya Bohongin Saya Karena Tau Saya Sakit Saya Dibohongin Paling Sering Seperti Itu Itu Yang Harus Kita Yakinkan Tapi Masalahnya Karena Dia Lupa Hari Ini Dia Ingat Besok Dia Lupa Kita Harus Ulangi Lagi Jadi Memang Keluarganya Itu Benar-benar Harus Tahan Banting Itu Satu Terapi Terapinya Simptomatis Kedua Kayak Ibu Anita Bilang Pakai Suplemen Suplemen Itu Tidak Akan Membalikan Penyakitnya Tapi Jelas Akan Memperbaiki Kualitas Hidup Jadi Paling Enggak Memorinya Jangka Pendek Memori Jangka Pendeknya Akan Membaik Kalau Untuk Pasien Saya Yang Stroke Yang Trauma Pemulihannya Jauh lebih Cepat Kira-kira Seperti itu Jadi Banyaknya Simptomatis Gejalanya Kita Atasi Kita Harus Temani Terus Yakinkan Bahwa Dia Tidak Depresi Dia Tidak Cemas Sisanya Suplemen Yang Lain Gak Ada Kita Cuma Bantu Dia Aktif Jangan Karena Dia Demensia Kita Biarkan Dia Terbaring Di Ranjang Jadi Buruk Dia Jadi Pentingnya Perang Keluarga Ataupun Caregiver Juga Untuk Membantu Mungkin Yang Sudah Sampai Sifir Terminal Perubahan Dari Keluarga Begitu Ya Betul Baik Dokter Minorman Saya Rasa Hampir Semuanya Sudah Terjap Untuk Pertanyaannya Tadi Dari Sisi Slime Mungkin Terakhir Tips Dari Dokter Minorman Terkait Dengan Tema Kita Rahasia Tetap Prima Tetap Prima Di Usia Senior Mungkin Mulai Dikasih Tahu Walaupun Diterimasi Silahkan Tetap Aktif Tetap Bahagia Paling Dua Itu Aja Kuncinya Sederhana Aktif Dan Bahagia Kalimatnya Sederhana Tapi Mungkin Untuk Dilakukannya Agak Sulit Tapi Boleh Dicoba Stres Macet Jangan Kerja Di Luar Kerja Di Rumah Baik Dokter Minorman Terima Kasih Banyak Atas Materinya Bermanfaat Webinar Di Pagi Hari Ini Dokter Winorman Mungkin Bagi Yang Belum Tua Sini Berkonsultasi Dengan Dokter Winorman Lebih Lanjut Terkait Di Bedsaida Hospital Dokter Berpraktek Di Hari Apada Jam Berapa Dok Oh Ya Hari Kerja Dari Jam 10 Sampai Jam 4 Sore Saya Ada Di Bedsaida Baik Terima Kasih Banyak Dokter Winorman Gunawan Spesialis Berdasar Bedsaida Hospital Atas Informasinya Pagi Hari Ini Baik Terima Kasih Dokter Badan Kita Mungkin Boleh Dishare Sekali Lagi Untuk Promonya Badan Kita Mungkin Ada Yang Baru Ikut Tadi Di Pertengahan Boleh Di Show Lagi Mungkin Untuk Slide Ya Jadi Bapak Ibu Yang Mungkin Berkenan Untuk Mendapatkan Komonya Hanya Terbatas Satunya Di 16 18 Maret Bisa Menghubungi Langsung Di WA 0878 80 3448 Untuk Mendapatkan Komonya Dari Beran Ekonomi Baik Sekali Terima Kasih Dokter Minorman Atas Informasi Dan Share Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Terima Kasih Untuk Para Peserta Pagi Hari Ini Semoga Disampaikan Oleh Dokter Minorman Dan Juga Man Anita Pertanya Bermanfaat Untuk Para Pagi Pagi Hari Ini Terima Kasih Sub indo by broth3rmax